Assalamualaikum Bobotoh, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua masih dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya Amin Dan tema kali ini kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan Bobotoh yang sudah ada jawabannya dari asistensi bos termasuk tentang GBLA ya Nah, ada apa di GBLA? Ada berita terbaru tentunya So, langsung aja kita masuk di tema pembahasan hari ini Pertanyaan pertama datang dari Bobotoh yang menanyakan apakah GBLA benar akan direnop oleh PUPR? Dan jawabannya adalah Benar, GBLA saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah untuk dijadikan tempat latihan para peserta tim dari Piala Dunia U20 yang akan dimulai dari tanggal 20 Mei sampai 11 Juni 2023 Namun GBLA dipersiapkan sebagai tempat latihan tim-tim dunia itu dari mulai awal bulan Mei Namun harus sudah steril dari bulan April 2023 Nah, tapi sekali lagi GBLA hanya untuk latihan ya Sedangkan untuk venue pertandingan utama tetap menggunakan Stadion Sijalak Harupat Nah, di sini juga ada dua tempat latihan GBLA dan Sidolik katanya yang akan digunakan Tapi asistensi bos bilang gini Kalau GBLA hanya dilakukan renovasi minor saja Jadi renovasinya hanya sebatas bukan renovasi besar bukan yang menyangkut tentang renovasi bangunan stadion Hanya renovasi nantinya sebatas pengelolaan rumput, penerangan lampu, akses jalan, pengecatan, perbaikan toilet, dan jalur emergensi Dan itu dananya dari bantuan pemerintah pusat Nah, jadi mungkin itu ya Boboto semua bisa diketahui juga bukan renov dari bangunannya apa bukan, tapi bagian minornya saja Kayak misalkan ini sudah standar VIVA-nya memang dari pengelolaan rumput dari lampu penerangan dari akses jalan, dari pengecatan maksudnya biar agak kinclong lah gitu ya perbaikan toilet dan di toilet ini juga harus standarnya yang memang harus apa ya, ada toilet duduk lah dan jalur emergensi Nah, itu saja mungkin yang tentang masalah GBLA Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kang, apakah nanti Persib tidak bisa main di GBLA? Nah, ini menarik juga Jawabannya, insya Allah masih bisa Jadi, jika Liga 1 dilanjutkan nih maka Liga 1 maksimal selesai tanggal 16 April 2023 Jadi, memang kalau untuk secara hitung-hitungan April 2023 memang sudah selesai semuanya Jadi, begitu Persib selesai ya sudah selesainya sisanya bisa digunakan untuk latihan tim dari usia 20 itu Nah, sebetulnya di awal GBLA ini memang didaftarkan menjadi venue cadangan jika stadion C Jalak Harupat tidak bisa digunakan tapi tetap perjanjian di awal kompetisi Persib bisa menggunakan GBLA sampai dengan 16 April 2023 Jadi, nggak masalah ya bukan tim musafir lagi masih bisa gunakan GBLA lah pokoknya Tapi, misalnya nanti ada perubahan aturan dari pemerintah soal penggunaan stadion harus steril minimal 1 bulan sebelum digunakan latihan oleh tim peserta Piala Dunia Maka, Persib saat ini sudah mempersiapkan mungkin main lagi di Siliwangi atau ada opsi lainnya tapi saat ini masih belum ada pembahasan ke situ dari manajemen maupun staff pelatih Jadi, ya kenapa sekarang mungkin Boboto nanya sering latihan di Siliwangi ya salah satunya itu kali ya untuk antisipasi jika GBLA tahun depan tidak bisa digunakan ya pindah ke Siliwangi atau ada opsi stadion lainnya kita masih belum dengar kabar katanya dari manajemen Oke, lalu pertanyaan ketiga Kang, kenapa Persib masih belum uji coba sama tim lain? Nah, ini mungkin sedikit apa ya Sebetulnya kemarin sudah beberapa kali saya bahas di video saya sebelumnya jadi teman-teman bisa nonton dulu di video saya sebelumnya alasan untuk selengkapnya tapi di sini saya akan coba bahas lagi jawabannya kemarin di video sebelumnya kan saya bahasnya tentang uji coba nantinya dengan siapa dengan siapa nah di sini saya tegasin lagi untuk manajemen nanti katanya akan ada uji coba dengan tim lokal dari Liga 1 atau Liga 2 atau dari tim internal Akademi Persib sendiri tergantung pelatih saja bikin dropnya nanti bagaimana nah, kalau untuk uji coba dengan tim luar negeri apalagi harus ke luar negeri kayaknya nggak akan katanya gitu ya karena atau minimal mainnya masih di Indonesia lah gitu dengan tim manapun mainnya masih di Indonesia maksimal begitu dan karena salah satunya adalah penghematan biaya karena kompetisi yang masih belum berjalan nah, ini juga ada titipan dari manajemen buat Bobo Toh nih bahwa saat ini Persib benar-benar lagi menghemat karena Persib menjadi salah satu tim yang tetap membayar gaji pemain dan tidak dikurangi speserpun sesuai kontrak di awal selama kompetisi berhenti dan pengeluaran Persib sendiri bukan hanya untuk tim senior saja tapi ada tim kelompok usia dan tim satelit serta beberapa tim lainnya termasuk di situ ada tim putrinya ya jadi sebagai bocoran tiap bulan PT PBB harus mengeluarkan biaya sekitar nah, ini bisa dihitung-hitung lah jadi setiap bulan PT PBB harus mengeluarkan biaya sekitar 5-8 M per bulan sudah termasuk biaya operasional dan gaji seluruh pemain dan pelatih nah, mungkin Bobo Toh bisa perhitungkan sendiri bagaimana pusingnya manajemen mengatur keuangan klub ya ditambah beberapa sponsor Persib juga tidak membayarkan full karena memang kompetisinya juga tidak berjalan nah, mungkin tidak begitu lah jangan banyak, terlalu banyak tuntutan juga tapi ya, di sini, di channel ini saya coba mengakomodir kebutuhan atau pengetahuan Bobo Toh dan keinginan manajemen menyampaikan kepada Bobo Toh semua mudah-mudahan bisa diterima semua pihak gitu ya dan mungkin itu saja informasi hari ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan menambah wawasan wawasan baru tentunya buat teman-teman Bobo Toh semua dan terima kasih yang sudah subscribe yang sudah like, yang sudah komen dan semoga menjadi amal ibadah buat teman-teman semua karena menjadikan saya semakin semangat lagi dalam membuat konten tentang Persib Bandung tentunya yang positif ya sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Assalamualaikum Bobo Toh Salam Dunia